Ditinggal kenduri, sebuah rumah di Kecampatan Muling terbakar. Lupa mematikan barang api tungku di dalam dapur, diduga jadi penyebab kebakaran. Peristiwa kebakaran rumah diketahui milik seorang warga yang biasa dipanggil Gui Sudhafad, di dusun warang Kecampatan Muling Kabupaten Pasurwan. Sejumlah warga mengungkapkan, peristiwa kebakaran menjelang isa itu terjadi tanpa diduga-duga. Saat itu, api sudah terlihat pembesar di bagian dapur. Warga pun langsung ramai-ramai mencoba memadamkan api. Hanya saja mereka cukup kewalahan karena alat-alat yang digunakan untuk menjinakkan api, hanya sebetas ember dan selang pompa air berukuran kecil. Belum lagi angin kencang malam itu juga membuat warga semakin panit. Kobaran api mulai merembet ke ruang tengah. Tensi upaya pemadaman kian dipercepat. Hampir seluruh warga sekitar rumah terbakar melibatkan diri melawan amukan sinjago merah. Rupanya kerja keras itu terbayar. Lebih satu jam, bara api berangsur-angsur mulai mengecil. Hingga kemudian dapat benar-benar dipadamkan. Bapak suaminya masak di Batungku itu lho. Akhirnya mau matang, masakannya sudah matang, kan dia mau kundangan. Yang suami itu jalan ke kundangan, bataunya yang belakang itu sudah kebakaran. Istrinya juga keluar tadi berarti? Iya, ada di sini. Oh, ditinggal berarti di rumahnya? Dipastikan tidak ada korban dalam kejadian ini. Namun, dus Jaafar harus menanggung kerugian materi yang diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Pasurwan, Tim Liputan mengabarkan.